Menjadi sutradera, pemegang kunci keberhasilan perwujudan profil pelajar Pancasila Dia ingin jadi menteri sosial Amin Nah smallners, kalau Duta Sampo kan ada anggun Cez Asmi tuh Kalau vokalisnya Sheila on 7 juga Duta Nah kali ini podcast for you kedatangan Duta juga loh Dia ini ialah Duta SMA untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Hadir disini bersama kita, Gabrielle Clarestazzo Halo teman-teman SMA yang ada di rumah dan juga yang ada di studio Halo Gabby, ini panggilnya Gabby ya? Gabby apa kabar? Baik, kabar kakak sendiri gimana? Baik, baik banget Alhamdulillah Gimana nih perasaannya hadir di podcast for you kali ini? Dek-dekan sih, karena ini baru pertama kali akhirnya duduk di kursi panas Karena kursi dimana orang-orang yang berprestasi duduk disini Orang-orang yang punya semangat yang tinggi duduk disini Jadi panas hawanya nih Kursi panas ya? Iya Oke, oke, oke Gabby, sekarang lagi sibuk apa nih? Kalau kesibukan sendiri sih, sibuknya aku baru mulai masuk sekolah Jadi lagi sibuk sekolah dan juga mempersiapkan untuk Olimpiade Sains Nasional Olimpiade Sains Nasional Wah, itu keren banget Kalau dilihat-lihat nih udah siap aja nih dari kostumnya Itu bisa dilihat ya teman-teman Duta SMA Provinsi Kepulauan Bangka Blitung Selamat dong buat Gabby Gabby, pasti teman-teman ini banyak dong yang penasaran semuanya di rumah Duta SMA itu gimana sih? Maksudnya Gabby sebagai Duta SMA itu programnya ngapain gitu? Tugasnya apa nih untuk teman-teman SMA semua? Oke, jadi Duta SMA sendiri itu adalah program pertama di tahun ini Dari Direkturat SMA sendiri Nah, apa sih Duta SMA itu? Duta SMA adalah siswa-siswi terpilih yang nantinya Sekarang ya berarti Akan menjadi perwakilan dari Direkturat SMA Untuk menjaring dan menyampaikan informasi Dan juga menjadi penghubung antara Direkturat SMA dan teman SMA di tiap daerah Oh gitu, jadi penghubungnya ya antara Direkturat SMA Benar banget Sama siswa-siswi nih di seluruh Indonesia ya Benar Untuk Gabby sendiri untuk di Provinsi Kepulauan Bangka Blitung Wow, berarti ini teman-teman satu Indonesia Itu proses seleksinya berarti panjang banget dong Gem Ada dua tahap sih Ada dua tahap Gimana tuh? Oke, jadi yang tahap pertama itu dimulai kalau nggak salah di bulan Juli 2022 Yang pertama itu aku harus mengirimkan CV CV? Wow Wow Foto-foto sertifikat juga Karena disitu kriterianya adalah punya soft skill yang lain selain menulis kayak gitu kan Selain public speaking harus ada soft skill lainnya Jadi harus melampirkan sertifikat Terus aku ngirim foto juga Karena juga kriterianya itu ada berpenampilan ya karena duta ya kawan Iya, iya dong Terus juga ada yang paling geng, nggak gengsi sih Yang paling me... Apa ya? Prestiges? Ribet, iya yang paling, iya Itu di karya tulis Karya, oh wow Itu jadi CV, iya karena sebagai duta ini harus punya istilahnya personal branding ya Benar Buat teman-teman biar bisa ngajak teman-teman yang lain gitu ya Terus tadi berpenampilan menarik gitu ya Supaya ya teman-teman juga keikut gitu ya Kalau lagi menyampaikan program Terus yang terakhir karya tulis, nah itu karya tulis kayak gimana tuh Gap? Karya tulis itu kemarin ada dikasih, kalau nggak salah nih ya Karena udah tahun yang lalu ada enam topik Oke Itu ada penghapusan jurusan di SMA Ada merdeka belajar, profil pelajar Pancasila Belajar seru menurut kamu Oke Sekolah ideal dan juga kekerasan, intoleransi dan perundungan Wah, itu topik menarik ya Iya, itu lagi hype-hypenya banget nih di kalangan SMA Dan aku kemarin ngambil fokus di topik profil pelajar Pancasila Oke Kalau untuk judulnya sendiri sih, aku ngambil judulnya adalah Menjadi sutradera, pemegang kunci keberhasilan perwujudan profil pelajar Pancasila Nah, disitu aku mau jelasin gimana strategi inovasi aku untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila itu tadi Baik di sekolah maupun di rumah gitu Wah, keren banget Itu kenapa tuh alasan pilih topik itu diantara sekian topik keren lainnya? Karena menurut aku kalau profil pelajar Pancasila itu adalah satu program yang udah bagus banget Anggapannya adalah naskah, naskah dari scribe writer yang udah dikasih oleh Camp Digbut tadi kan Jadi kayak Camp Digbut itu, oh kayak gini Menjadi sutradera itu, itu nama programnya Oke Kenapa namanya menjadi sutradera, itu ada filosofinya Oke Jadi aku mengambil sudut pandang perwujudan profil pelajar Pancasila itu sebagai kayak pembuatan film Naskahnya udah dibikin dari Camp Digbut Ristek Udah bagus banget Tapi kalau sutradaranya gak bagus gimana? Bener Bener banget Bener banget kan So, Gabby ini, ya bener ya Karena kan sebagai duta juga, oh iya sekarang berarti jadi sutradaranya nih Iya Dari profil pelajar Pancasila ini sutradaranya duta SMA gitu ya Iya bener banget Wah, keren banget Sekarang udah sejauh mana nih Gab untuk duta SMA, program-programnya Atau mungkin masih baru mau mulai ya? Iya Baru mau mulai Jadi dari kemarin pelantikannya dari Agustus sampai ke Desember terakhir itu baru perancangan program kerja Baru dirapati-dapati baru meeting Dan untuk pelaksanaan programnya sendiri yang sudah berjalan itu live Instagram Live Instagram Di direktorat SMA Kemarin udah sempet live juga Bawakan soal minat dan bakat Nanti bakal ada banyak program-program yang menarik dari duta SMA yang bakal di upload di medsosnya direktorat SMA Jadi tungguin aja ya Oke, ini tungguin di mana nih? Di bawah ini? IG-nya ya? Ada IG-nya, direktorat SMA, ada TikTok-nya juga Terus juga ada website-nya juga boleh dicek Yes Tuk tangan dong buat Gabby, ini keren banget ya Sebagai perwakilan Bangka Blitung dong ya Di internasional Kok internasional? Nasional dong Nasional sutradara program nasional dari direktorat SMA Iya Oke Gimana tuh perasaannya? Jadi perwakilan dari Provinsi Kepulauan Bangka Blitung nih? Perasaannya ya Mungkin aku bakal cerita dari tahap seleksinya dulu perasaannya Menurut aku dari semua lomba yang pernah aku ikutin sampai sejauh ini Lomba duta SMA adalah lomba paling bikin berkesan gitu Karena menurut aku waktu pelaksanaannya, waktu pengerjaan tes-tesnya itu Paling berat menurut aku, gak tau kenapa Tapi mungkin karena waktu itu waktu lagi was juga Oke Pengerjaannya Terus juga lagi MPLS, terus lagi BPDB Jadi tuh pada sibuk ya kan Terus kemarin juga kan pembimbingnya itu Pak Ares Pak Ares juga lagi sibuk Terus akunya juga lagi nyapin FLS Terus lagi OSN juga Wow Iya Hektik banget ya Jadi waktu pembuatan karya tulis tuh berapa kali diulang Jadi kayak udah ada naskah sih SI-nya udah jadi, udah bagus Terus pas dikasih ke Pak Ares Kayak kok kurang ya? Kok enggak? Jadi aku tuh udah pernah Ngambil Pertama tuh di penghapusan jurusan Jurusan Oke Terus udah pernah coba di kurikulum Merdeka Pokoknya udah nyoba ke semuanya Jadi kalau misalnya dilihat tuh naskah SI aku tuh ada banyak Tapi yang dikirim memang satu Yang paling baik gitu kan Itu pertama Itu Oh my god Itu tuh berkesan banget Ya berat tapi berkesan Terus waktu yang tahap kedua Aku itu lolos dengan empat teman dari Provinsi Kulauan Bangka Blitung untuk diseleksi jadi duta provinsinya ya kak Oke Oke dari empat ini kita disuruh bikin video Untuk menjelaskan kenapa karya tulis ini harus aku tulis gitu Apa alasan aku tulis karya tulis ini Dikasih waktu 2-5 menit dan one take One take? One take Wow Dan cuma dikasih satu minggu untuk pembuatannya dari naskah Karena katanya tuh Di peraturannya Itu gak boleh membaca karya tulis Jadi harus berarti bikin ini lagi dong Ya scriptnya lagi ya Cuma satu minggu Dan itu revisinya banyak Karena yang bantuin waktu tahap 2 itu bukan cuma Pak Ares lagi Jadi Kepasabar juga bantuin Oke Jadi ya berapa kali revisi Terus habis itu syutingnya berapa kali Dan itu waktu lagi sekolah Nah lagi sekolah ada bel bunyi ya kan Ada anak-anak berisik Oh The pressure-nya Iya Jadi kayak Oh kejar-kejar-kejar Oh ada ini waktu 5 menit Ayo langsung gitu kan Tapi kan 5 menit one take Kalau lagi keburu-buru kan Iya Gini ya Jadi waktu beberapa hari itu Balik tuh pasti sore banget Karena ngetek-ngetek-ngetek terus Terus akhirnya berhasil ketek Yang bagus Paling bagus ya antara semuanya itu Hamin satu pengumpulan Wah Iya Itu masih di edit lagi gak tuh? Enggak Karena one take dan gak boleh di edit Oh gak boleh di edit ya Langsung kirim Dan Alhamdulillahnya Untungnya ya Iya puji Tuhan Puji Tuhan Oke Abis itu Abis tahap seleksi video itu Udah tuh kepilih ya Jadi duta nasionalnya ini Jadi duta provinsi Provinsinya Tapi waktu itu sempat deg-degan juga Karena di juknisnya Itu ditulis cuma 34 duta provinsi Ya kan Tapi pas keluar pengumuman seleksi tahap 2 itu Kok 66 Oh Jadi kayak Oh berarti ini seleksi lagi dong Ada apa nih ya kan Terus habis itu Pernah nanya ke penitianya juga Dari pihak direktoratnya Dibilang katanya Nanti ya dikasih tau Wah Wah Itu gak bisa tidur ya Iya Terus akhirnya Baru dibilang Ada tuh kayak omongan dari direktoratnya Oh iya cuma satu doang nanti yang diambil Wah berarti Antara kita berdua nih Siapa nih ya kan Terus Akhirnya Dimasuk ke satu Zoom Baru diceritain deh Oh nanti tahap 3 ada tahap ini ada tahap ini Terus abis itu di akhir dibilang Tapi kalian semua udah jadi duta SMA provinsi Lah Jadi kayak di prank Surprise gitu Surprise Terus gak jadi deh itu Gak jadi tahap 3 Iya Jadi langsung Jadi Kayak roller coaster ya Perasaannya itu Wah dipermainkan disitu ya Wah keren 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 Gabi ini Banyak banget dong berarti kegiatan kamu Ya lumayan lah Lumayan lah ya Wah Dan juga Oh iya kemarin itu Gabi ini juga sempat diundang ke Dalam peringatan hari pahlawan ya Gab Iya Itu kemana tuh Gab Taman Makam Nasional Utama Kalibata Di Kalibata Wah itu ceritain dong Gab Gimana tuh diundang sebagai Delegasi ya Delegasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Ceritain dong ke teman-teman Oke jadi di hari pertama Itu kita ikut Upacara Upacara negaranya Presidenan Cuman waktu itu sayangnya Pak Jokowi gak dateng Karena lagi ada Urusan di luar negeri Oke Jadi yang mewakili Tapi itu udah Udah seneng banget Iya udah keren banget Iya Karena udah Jadi kayak delegasi Di Upacara kepresidenan tuh Wah banget sih menurut aku Karena dulu pernah Pernah kebayang Pernah punya mimpi Pengen deh Upacara di istana negara Gitu Tapi Tapi dapet kesempatannya Upacara di Taman Makam Ya gak apa-apa Sama-sama Upacara kepresidenan Iya sama-sama Udah puas gitu Wah Di hari pertama Ikut upacara Upacara kita ada Tabur bunga Oke Terus setelah itu Kita ada dialog Sama Menteri Sosial Bu Risma Lalu Oh iya Keren banget Itu pertama kali ketemu Menteri Menteri pertama yang aku temuin adalah Bu Risma Tadi Terus di hari kedua Karena Bu Risma ini Lagi mau memperkenalkan Batik apa kain apa gitu Kain tenun ya dari NTT Kita diajak untuk ke Kantornya beliau di pusat Dikasih lihat Kantornya Kantornya itu keren banget Karena setiap Jadi mau jalan Dua langkah Tiga langkah Itu udah ornamen-ornamen Nusantara Wow Dan itu bukan Cuma satu lantai Kalau gak salah Lima atau empat lantai Itu ornamen Nusantara semua Keren banget Itu tuh bikin Merinding gak sih Iya Jadi Diajak ke Ruang kerjanya beliau Dikasih lihat Oh kantornya seperti ini Lalu disini Tempat ini Tempat ini Tempat ini Terus di hari-hari selanjutnya Ini kan lima hari Hari selanjutnya itu cuman Tour ke Ini aja sih Tour ke Tempat-tempat bersejarah Kayak museum Bola Baya Museum-museum Sathya Mandala Kayak gitu Yang paling berkesan Menurut Gabby yang mana nih Buat Gabby Yang jelas Ketemu Bu Risma nya Berdialog langsung Terus juga diajak ke Kemensos tadi Jadinya pengen jadi Menteri Sosial Amin Gabby Menteri tahun berapa nih 2000 berapa dong Amin ya Amin Menteri Sosial Gabby Wah Keren banget Gabby ini Tadi ya Udah bisa Ikut pacaran nasional Jadi duta SMA Dan Gabby juga punya Banyak banget loh teman-teman Prestasi-prestasi lainnya ya Gabby ini juga Alumni Ini Parlemen Remaja ya Gab 2021 Itu Parlemen Remaja itu Apa aja tuh kegiatannya dulu Gab? Parlemen Remaja itu Satu kegiatan Yang diselenggarakan untuk Belajar politik Jadi dimana kita sadar hukum Kita sadar politik Terus kita tahu Cara kerja pembuatan undang-undang Jadi kayak kita simulasi langsung gitu Kita jadi anggota DPR nya Terus nanti ada ketua DPR nya siapa Ketua komisinya Ketua partainya Kayak gitu Terus kita juga rapat Ada rapat paripurna Rapat kerjanya Terus juga ada Apa ya namanya itu rapat Dengar pendapat umum Terus kita ngundang Karena kemarin soal siaran Jadi kita ngundang dari net tv DPR RI Nah gitu Cuman sayangnya kemarin Masih offline Eh masih online Masih online Tapi ada kesempatan Untuk ke gedung DPR RI nya Di bulan Desember Wow Jadi Wah Gabi ini Bener-bener Beneran mau ke politik nih kayaknya Amin didoain aja Yang baik-baik Ya udah jadi Parlemen remaja gitu kan Sekarang duta Udah sempet Upacara nasional juga gitu kan Wah ini tapi ya Mungkin yang teman-teman Mau tahu juga nih Gabi selain Jadi kayak Duta And then Parlemen remaja Gabi ini juga Sebenernya punya Passion di bidang lain ya Gab Ada passion di bidang lain Iya bisa dibilang gitu Ini adalah di Ayo Passion design Passion design Ini mungkin anak-anak Semansa Small nurse Mungkin ada berapa yang udah tahu ya Gabi ini emang Istilahnya apa ya Designer semansa gitu ya Aduh gimana ya Designer semansa Dan kemarin juga Pernah menang ya Gabi ya Sering malah ya Di fashion show Kemarin itu di Batik Beltim Kalau gak salah Juara satu Desainnya dari Gabi Boleh ceritain dong Gab Mungkin Sejak kapan sih Gabi ini Suka gitu Dan terjun ke dunia Mendesain ini Oke Jadi dari kelas 1 SD Ini lucunya Tiap guru ngejelasin Aku itu suka duduk di belakang Dan sambil ngegambar Oh bandel nih Bandel Gak tahu aku udah lupa Tapi aku ingat dulu Aku memang suka ngegambar Di belakang kelas Dan setiap kayak orang tua Aku kalau jemput gitu Dibilangin sama gurunya Ini si Gabi tuh suka gambar Kalau lagi dijelasin Gak ada di kursusin gitu kan Siapa tahu bisa jadi potensi nantinya Dikursusin lah Kursus melukis Waktu itu Oke Cuman rasanya Gak cocok aja gitu Gak kelop sama diri aku Karena melukis objek kan Oh iya Jadi kayak Gak ada ya nanti aja deh gitu Jadi berhenti kursus lukis Terus akhirnya Aku nonton film Berby Kelas 2 SD Berby ya Berby yang desain-desain gitu Aku lupa namanya apa Tapi mungkin teman-teman Disini ada yang tahu Drop di komen Iya drop di komen Jadi nonton Berby itu Desainer-desainer gitu Kayak Eh asik nih gitu kan Cakep nih Keren nih gitu Oh yaudah deh Pengen jadi desainer Ngomong sama mama Ma pengen jadi desainer Oh yaudah Kamu belajar aja dulu Nah gitu kan Dan Dulu buku gambar aku itu Jadi itu dulu Dari SD Aku suka ngoleksi buku gambar Jadi kalau kalian ke rumah Ke rumah Gabi nih Di sini Kalau lihat di rumah Buku gambar itu numpuk Dan gambarnya itu mirip-mirip semua Jadi gambarnya adalah Aku Ada aku sendiri Dan Sampingnya adalah Gambar-gambar Desain aku Jadi itu Maksudnya adalah Aku pengen Aku pengen memperkenalkan desain aku nih Aku pengen Keluang juga Kayak gitu Dan numpuk itu isinya gitu semua Jadi terus kayak desainnya Desainnya gitu-gitu aja Tapi ya Yang mimpi Anak kecil lah ya Mama lihat Akhirnya Oh yaudah Kita kursus Desain online Kelas 3 SD Lalu di kelas 6 Kelas 6 Aku Ada fashion show Diselenggaran dari tempat kursus aku tadi Di Museum Nasional Indonesia yang disebelah Eh di depannya Monas Di selenggaran dari situ Aku minta mama Mau ikut Tapi mama bilang Gak usah lah Apa namanya Belajar bakang panggung dulu Lihat temen-temennya gimana Karena temen-temen disana yang ikut emang Yang Udah keren-keren gitu Kayak ibu-ibu Yang bener-bener mau kerja di fashion design gitu kan Terus ada temen aku juga yang Bener-bener sampai sekarang dia masih Ada di dunia fashion Si Benek Kuni itu ya Dan Jadi mama bilang kayak Yaudah lah Lihat belakang layar dulu Belajar belakang layar itu gimana Temen-temen kamu mempersiapkannya bagaimana Oh yaudah gitu kan Dilihatin Oh kayak gitu Kayak gitu Oh yaudah Terus di kelas 7 SD Eh di 7 SMP Lulus dari kursus itu Nah lulusnya tuh kayak Ada bikin skripsinya juga Gimana tuh Jadi ada bikin Apa ya namanya College gitu apa ya Kayak gitu Pokoknya Kalau udah di approve Udah bikin kayak ada Naskahnya gimana Narasinya ini maksudnya apa Baru lulus gitu Wow SMP SMP Dan puji Tuhannya itu Nggak 100% 90% Mirip sama apa yang Aku maksud gitu Dan dari situ Akhirnya orang-orang tahu Oh Gabby Suka ngedesain nih Bisa disuruh ngedesain nih Akhirnya yaudah ngedesainin orang gitu kan Oh ada yang minta Tolong misalnya gitu Mau ikut ini Oh Gabby tolong desainin dong Desainin Tapi Gak sesuai Gak sesuai Iya Penjahitnya gak ngerti Apa yang aku Maksud gitu Iya Iya bener Karena kan Ini kayak art juga ya Harus dari Orangnya sendiri gitu ya Karena aku juga gak ngomong sama Penjahitnya Jadi akhirnya Waktu SMP Kelas 9 Aku kursus jahit Dan aku baru tahu Ternyata kesalahan aku adalah Aku ngegambar sesuatu yang Sebenarnya emang penjahit gak ngerti gambar itu Jadi kalau sekarang Kalau gambar dan ngasih ke penjahit Aku bisa menjelasin ke penjahitnya Karena kalau dulu cuman Gambar Dipatung Gambar Udah Sedangkan sebenarnya Yang setelah aku pelajari adalah Kalau ngasih desain itu harus ada Kayak Ya Seksionnya gitu Misalnya Kalau atas ini Oh jaket Oh ini dasi Oh ini baju Oh ini rok Terus kalau roknya harus dibikin kayak gimana Apakah mau siluet H Atau siluet A Gitu kan Harus jelas Sedangkan dulu waktu SMP itu Ya gitu deh ya Karena SMP dan belum tahu Dunia penjahit itu gimana Aku baru tahu Terus akhirnya dari situ Belajar ngejahit Tiga bulan Terus berhenti Karena aku mulai masuk SMA Itu tuh waktu Gap antara SMP ke SMA Oke Akhirnya masuk SMA Dan mulai sibuk sama SMA Dia berhenti Tapi waktu Januari 2022 Kalau gak salah Itu baru pertama kali Aku ngejahit sendiri Dan aku tampilin fashion show Wow Ini yang kemarin menang itu ya? Enggak Yang ini yang di Yang Kindaika Kindaika Oh oke 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 Keren banget dong Berarti panjang ya Perjalanan untuk jadi Designer kayak gini Dari belajar Kursus awalnya And then Sampai belajar menjahit sendiri ya Iya Wah Ini Apa sih Arti Design ini buat Gabby gitu Arti design apa ya? Aku gak punya Ini sendiri sih Maksudnya Gak punya alasan sendiri Kenapa aku suka design Oke Aku cuman menikmati prosesnya aja Wow Jadi waktu Proses ngejahit ini Motong ini Terus kayak gini Terus kayak nanti dipasang di patung Aku ngeliat Oh lucu Terus kayak Aku pengen cepet-cepet jadi Aku pengen menyelesaikan ini Dan aku pengen ngasih Ngasih apa namanya? Ngasih show gitu Yang paling bagus ke orang-orang Wow Jadi aku nikmatin proses itu Walaupun memang Ya begadang ya Lagi sekolah Paginya sekolah Malam Nyari kain Kehujanan waktu itu Terus bolak-balik Bolak-balik Jahit sana Jahit sini Terus gunting Gunting Salah Ini itu kan Wow Ini berawal dari nonton BRB Iya Sampai bisa menang fashion show gini ya Wah keren banget Tepuk tangan dong Buat Gabby Wow Oh iya Jadi Ada Kepikiran gak Mau jadiin Design ini Sebagai karir kamu ke depan? Kalau sekarang Sekarang itu belum kepikiran Karena manusia itu punya dua bakat kan Ada bakat yang memang bisa dijadikan Jadi kerjaan Ada bakat yang Ya cuman jadi hobi gitu Cuman bisa sampingan aja Dan aku ngerasa sekarang Mungkin suatu saat nanti bakal berubah Sekarang aku ngerasa kalau design itu cuman bisa jadi Ya bakat hobi aja Jadi karena aku juga Susah Belum bisa Harus Ngedesain di bawah tekanan Sedangkan kalau orang kerja kan Ya konsisten Iya Tapi Untuk sekarang Kayak Ya tunggu mood aja Karena kan Ya Gabby Suka design Karena suka prosesnya ya Gab Kalau nanti jadi kerjaan Malah Kena pressure gitu ya Jadi gak enjoy lagi Gitu kan Oke Wah pokoknya Wish you the best Amin Buat apapun yang kamu lakukan lah ya Wah ini keren banget sih Aku seneng ngomong sama orang yang punya Passion di art gitu Wah Aduh Keren Banyak kok anak semansa yang punya passion disitu Iya banyak Ntar kita undang-undang lagi deh Iya bener banget Banyak-banyak ya Kita harus denger cerita-cerita dari mereka Iya Keren banget soalnya Kalau denger cerita orang yang dari kecil Udah suka Satu bidang gitu kan Sampai gede Masih di Asah terus gitu Nah Gabby ini keren banget Jadi Dari design And then Duta SMA Di politik-politik juga tadi ya Oh iya Tadi di awal udah bilang nih Sekarang lagi sibuk buat OSN Iya Gimana tuh Persiapannya Karena kan belum ada Pengumuman resmi dari pospresnas Jadi belum bisa nentuin kapan tanggalnya Belum bisa tahu berapa pesertanya Cuman saat ini baru Seleksi sekolah Dan aku ngejun di informatika sama kayak Yang tahun lalu Oke Semangat ya Kasih Gabby keren banget Dari akademiknya bisa Non akademiknya bisa Juga banyak banget ekstra kulikuler dan organisasinya ya Mungkin Gabby kasih motivasi dong Atau mungkin ya wejangan lah ya buat teman-teman semua nih Aduh Jangan ya Apa ya Kalau pesan Pesan dari aku sih Selagi masih muda Selagi masih SMA Itu lakuin aja Apa yang bikin kamu senang Asal itu perbuatan yang baik Terus jangan takut gagal dulu Maksudnya kalau nyoba Jangan mikir Ah kalau gagal gimana Karena kalau kita semakin mikir Ya nanti bakal terjadi Karena apa yang kita pikirkan Itu adalah Ya Apa itu kita gitu Kalau aku sekarang mikir Aku bakal gagal Ya kita bakal gagal Tapi kalau kita mikir Berhasil nih berhasil Ya bakal berhasil Jadi jangan dipikirin dulu yang nyelek-nyeleknya Pikirin yang baik-baiknya dulu Jadi coba aja semuanya Oke Berarti Apa ya Kalau bahasa belitungnya mungkin Terabas gitu ya Terabas aja Terabas aja gitu ya Wah Keren banget nih Gabby Tepuk tangan dong sekali lagi nih Buat Gabrielle Clarista Zou Ini Anak Apa ya istilahnya Multi talented ya Well rounded Waduh Kita aminin aja Amin Gabby Sukses terus ya Buat apapun kesibukan kamu sekarang Plan kamu ke depannya Semoga bisa jadi Istilahnya tadi Jangan takut Mencoba terus Dan mungkin nanti Makin banyak lagi nih Talent-talentnya ke depan Wow Oke Tadi itu kita udah ngobrol-ngobrol banyak Bareng Gabby Mungkin Gabby Ada lagi nih yang mau disampaikan mungkin Apa ya Hmm Kita punya tagline nih Oh Apa tuh Tagline-nya Duta SMA Gimana Jadi kalau aku bilang SMA Jawabannya Maju bersama Hebat semua Oke Berarti kita tutup podcastnya pakai itu ya Oke boleh nih Silahkan Gabby SMA Maju bersama Hebat semua Wow Terima kasih.